Assalamualaikum halo semua kembali lagi di channel youtube dapur mamah naura di video kali ini aku bakalan share ke kalian resep olahan tahu isi sayur jadi cemilan yang enak gurih nampol bagi kalian yang punya tahu di rumah bosan dimasak gitu-gitu aja yuk langsung aja simak videonya sampai habis oke langsung aja berikut bahan-bahannya cukup simple ya bahan utama yaitu tahu putih ada 5 buah telur 1 butir ada bawang putih 3 siung cabai rawit merah 5 batang 1 sendok makan garam setengah sendok makan penyedap rasa daun bawang 4 batang bisa lebih sesuai selera saja wortel 1 batang kulit lumpia kurang lebih 25 lembar dan yang terakhir lada hitam secukupnya untuk step yang pertama lumatkan tahu seperti ini bisa menggunakan sendok atau alat masak yang lain kemudian tumbuk bawang putih kemudian tumbuk bawang putih setelah itu potong cabai rawit merah kecil-kecil campurkan ke dalam wadah tahu yang sudah dilumatkan dan potong juga daun bawang campurkan selanjutnya potong wortel panjang-panjang seperti ini campurkan juga campurkan juga masukkan bawang putih yang sudah ditumbuk halus masukkan black pepper secukupnya dan yang terakhir masukkan telur kemudian aduk-aduk sampai merata sebelum digunakan pisahkan kulit lumpia yang lengket seperti ini dan buat adonan perekat kulit lumpianya dengan 2 sendok tepung dan 2 sendok makan air kemudian diaduk selanjutnya kita masuk adonan ke dalam kulit lumpia dengan cara seperti ini lipat bagian belakang bagian samping kanan bagian samping kanan samping kiri gulung sedikit olesi perkat di tepian ujung kulit lumpianya kemudian kemudian gulung lagi sampai kulit menempel sempurna dan ulangi lagi sampai semua adonannya selesai iya 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 Sambil menunggu selesai, kita panaskan minyak, kemudian kita goreng sampai kuning kecoklatan. Sambil menunggu selesai, kita goreng sampai kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Wow, ini dia martabak tahu ala dapur mamah naura, dijamin enak dan gurih, bisa untuk ide jualan ya, pasti laris kok. Nah, kita coba potong dalamnya ya. Oke, sampai disini dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton, bantu support channel youtube dapur mamah naura dengan cara like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, dan share ke sosial media kalian. Happy cooking, assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax